Iya, begini saya mau tanya nih langsung aja ya. Iya. Halo? Begini, kan saya tuh dari Indonesia tuh gaji tuh Rp4.700. Pas nyampe sini ternyata saya ini jaga kakek. Kakeknya udah pake pentes, udah apa terus tanya-tanya. Saya nggak mau gaji segitu, katanya. Saya keci segitu, nggak mau. Saya minta ditambahin karena saya jaga kakek. Ini sebut kakek sama nenek nih. Neneknya tapi masih sehat lah. Kakeknya udah sakit-sakitan gini, gimana? Terus majikan mau naikin. Gaji jadi Rp5.000 ya. Jadi Rp5.000. Terus uang lembur. Uang lembur seharinya Rp200.000. Majikan mau. Akhirnya mau. Udah berjalan sampai sembilan bulan, seperti itu. Nah, sekarang kakek meninggal. Tinggal nenek. Tapi yang tanda tangan itu kakek. Tanda tangan kontrak itu kakek. Tinggal nenek. Cuma kata anaknya bilang kayak gini. Sekarang, makanya nggak ada. Nen, tinggal kamu jaga nenek. Ketanya jaga nenek kan kerjaan simple. Katanya gitu ya. Nggak banyak kerjaan. Nggak seperti kakek. Gimana kalau misalnya, oh jadi banyak peraturan. Nah, begini-begitu ya. Karena kayaknya anaknya merasa nggak ridho. Nggak suka. Kalau saya digaji Rp5.000. Jaga nenek. Jaga nenek. Karena neneknya masih sehat. Cuma dia minta dimandiin. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya mau. Yang cuman. Yang jadi itunya. Dia mungkit-mungkit. Masalah. Saya tuh udah kasih duit kamu. Masih duit kamu. Masih gaji tinggi. Kalau misalnya kamu sekarang nggak mau menurut saya. Nggak ngomong. Nggak ini. Sekarang kamu kan kerjaan agak ringan. Ketanya ya. Saya turunin lagi gajinya seperti dulu. Nah, disitu saya nggak mau. Karena kalau saya dipiniskan. Cari aja yang lain. Gitu. Gimana? Maksudnya gimana? Saya nggak tahu. Maksudnya. 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 Gajinya mau dikirunin lagi. Kamu masih pertama kali di Hongkong, Mbak? Nggak. Saya udah 9 tahun dulu. Cuman saya udah 2019. Saya pulang. Kesini lagi 2003. Nah. Kalau saman nggak setuju. Kalau saman nggak setuju. Kalau saman nggak setuju kan boleh nge-break. Tapi kalau kamu nge-break kan pulang Indonesia lagi. Proses lagi dari awal. Iya. Iya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya kan bukan. Masalah nge-break-nge-breaknya karena tuh yang tanda tangan kan kakek. Kakaknya udah nggak ada. Berarti saya finish. Di-finishkan. Gimana? Di-finishkan. Di-finishkan. Nah, terus? Iya. Tapi kamu sudah proses belum sama majikan yang sekarang? Belum. Karena kakek baru meninggal hari tanggal 20. 20 kemarin. 20 kemarin. Iya. Iya. Kalau majikan ini. Kalau majikan kamu nggak baik. Kamu bisa di-complain gitu loh. Saya takutnya kamu yang bermasalah sayang. Tapi kalau kamu kerja nggak ikhlas yaudah nggak apa-apa cari yang lainnya. Ya, soalnya gini. Dia, dia juga seolah-olah nggak mau gaji saya 5 ribu. Karena cuma nenek. Nenek masih sehat. Kan wajar tuh, mbak. Sekarang cuma nenek satu orang aja. Kan Samen harusnya. Harusnya. Saya nggak tahu ya. Karena Samen telepon saya berkali-kali. Otomatis kan Samen butuh temen untuk ngobrol kan. Bener nggak? Iya. Jadi jangan sakit hati kalau saya ngomong ya. Intinya adalah kamu orang baru di situ. Dengan gaji 5 ribu bagi mereka itu sangat berat sekali. Dan sekarang tinggal satu orang yang sehat saja. Dan Samen tidak suka. Ya, kalau Samen nggak suka ya boleh keluar dong. Samen boleh keluar. Tapi Samen kan bukan finish. Tapi di-finishkan. Tapi kalau ada catatan yang nggak baik. Atau seperti apa bagaimana. Itu resikonya. Kan masih baru saja nih. Baru saja ada kasus. Mbaknya neneknya meninggal. Sekarang viral di TV. Padahal bukan berarti mbaknya salah loh. Di situ mbaknya nggak salah loh. Paham nggak maksud saya? Jadi banyak sekali terjadi sesuatu di luar kendali. Jadi hati-hati. Jangan menolak dengan cara kasar ya. Di majikan saat ini tuh. Hati-hati itu aja. Kalau kamu nggak suka nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara kasar. Karena banyak kejadian sekarang kamu di fitnah. Mencuri lah. Entar kehilangan ini, itu, ini, itu. Yang maafan siapa? Kamu sendiri. Itu pesan saya. Jika kamu nggak suka pun kamu nggak boleh menunjukkan aura marah sama mereka. Ah, iya, iya. Nah, begini yang saya tanyakan. Bila saya nggak suka, nggak mau lagi di sini, nggak mau jaga nenek di sini, apakah saya tetap akan di-finishkan atau gimana gitu? Seharusnya di-finishkan karena ada tiga kondisi yang bisa membuat kamu finish kontrak sebelum di-finishkan sebelum finish kontrak. Meninggal dunia yang tanda tangan, ada kebangkrutan atau masalah keuangan, dan ketiga, pindah rumah. Tiga situasi itu yang bisa membuat kamu di-finishkan. Tapi, tapi, karena kan kamu barusan dari Indonesia juga, proses dari PT juga. Belum tentu semua agent mau menerima kamu, karena kemungkinan besar kamu dikunci kontrak kerjanya. Oh, iya. Nah, jadi, saya selalu menyarankan jangan pakai emosi loh. Kalau kamu menolak majikan pun jangan mentang-mentang seperti ini, seperti itu. Karena saya takutnya, majikan gelap mata dan kamu akan menyesal seumur hidup. Karena mereka akan menulis surat di imigrasilah ini, itu. Bukan nyuruh kalian tunduk untuk majikan ya, tapi ambil posisi yang aman dengan sabar saat mengambil keputusan. Iya. Ya, makanya itu kan saya menghubungi Mbak Yuni gitu gimana baiknya, gimana gitu. Kalau misalnya apakah ini akan di-finishkan atau gimana gitu. Saya juga nggak mau ngambil risikonya, kalau dia nggak mau menginisin, ya aku juga nggak mau ngeberik. Ya udah, menunjukin aja 2 tahun gitu. Karena saya takutnya nih, mereka bilang atas nama kakek. Tapi pada kenyataannya bukan atas nama kakek. Paham nggak maksud saya? Iya. Kita nggak tahu juga. Karena nama anak dengan nama orang tua, laki-laki itu biasanya sama. Jadi, kalau kamu salah persepsi, kamu mengatakan bahwa atas nama kakek, padahal itu atas nama anak, laki-laki itu ngejeng. Maka resikonya di kamu belas sekali, kamu harus pulang ke Indonesia. Jadi, jangan mengambil keputusan yang membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Paham ya? Iya, ya. Oke. Ya udah, Pak Yoni, makasih ya. Sama-sama, ayo. Teman-teman, saya tidak pernah mengajarkan pada kalian untuk takut sama macikan, untuk tunduk sama macikan, untuk melawan dengan macikan. Tidak, saya cuma ingin mengatakan bahwa, lanceng, ti, jika ada sesuatu masalah, pikirkan dengan tenang. Berpikir dengan tenang, apa yang akan terjadi. Saat kita sudah mengambil keputusan seperti ini, pasti ada konsekuensinya. Jadi, tidak bisa semena-mena kalian menganggap, ah, bodoh amat. Saya kan finish kontrak, oh, bodoh amat. Ingat loh, saya selalu mengingatkan pada kalian, beberapa orang finish kontrak, tidak ada jaminan bisanya bisa keluar. Jadi, ada catatan-catatan dari macikan, itu diperlukan ya. Bukannya kita kalah, bukannya kita kalah. Tapi, kita harus hulanceng, harus tenang dalam menghadapi keadaan dan kenyataan. Tidak berani komentar yang pedes-pedes, tidak berani komentar yang parah-parah. Karena bagaimanapun juga, sandang pangan saya, keluarga saya ada di Hongkong. Tapi, pada kenyataannya, Hongkong sekarang lebih horror daripada yang kemarin-kemarin ya. Papamu pulang, apapamu. Aku mau sih. Jadi, Hongkong lebih horror dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Dengan cerita-cerita yang ada, pelan-pelan, tidak usah lari, meh. Jadi, harus berhati-hati di dalam setiap tindakan. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Kamu tidak suka memacikan. Lakukan dengan benar. Ada term and condition-nya. Bukan berarti kamu mentang-mentang, terus kamu nge-brick, terus nge-kabur, atau seperti apa dan bagaimana. Itu sungguh tidak saya sarankan ya, buat teman-teman yang ada di Hongkong. Jadi, ambil keputusan yang benar di dalam setiap tindakan. Dan, tentang gaji. Gaji standar kita 4,730 ya. 4,730 atau 4,760. Dan kalau kalian minta gaji tinggi itu, tergantung dari majikan. Apakah nggak boleh, Miss? Boleh. Tapi, resikonya mungkin majikan nggak mau kamu. Benar nggak? Ya, kalau kita banyak-banyak bersyukur ya, mbak ya. Ada orang yang gajinya standar, tapi hasilnya memuaskan. Ada yang gajinya di atas standar, tapi merasa kurang terus. Masih cari parten sana-sini. Dan akibatnya, di-interminit majikan. Dituduh mencuri. Melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, ya kalian tahu maksud saya kan. Jadi, sekali lagi buat teman-teman. Lakukan yang terbaik. Jika kalian masih ada di negeri orang. Jika sudah tidak butuh uang lagi. Ya, kita harus kembali ke negeri kita sendiri. Karena Indonesia itu sungguh-sungguh indah. Mungkin itu saja dari saya. Kurang upinya saya minat. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih.